Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Kali ini saya akan coba membahas bagaimana caranya kalian yang memiliki cabang Namun hasil fakturnya itu ingin beda alamatnya ya Nah karena untuk defaultnya itu pasti apabila kalian mempunyai cabang Ketika dia membuat faktur itu alamatnya akan sama dengan pusatnya Nah disini akan saya coba bagaimana setting caranya supaya setiap gudang itu punya alamatnya sendiri ya Oke disini kita bisa langsung aja kita coba tes untuk masuk penjualan ya Nah disini daftar penjualan kita coba cek ya Disini sebelumnya kita sudah buatkan untuk username gudang dan pusatnya ya Nah disini ada pusat dan juga ada gudangnya ya Nah ini saya coba untuk yang pusat saya coba langsung cek dari faktur jualnya Nah disini kan ada nih faktur penjualan saya coba edit aja ya Nah ini saya cetak saya preview nah ini alamat nama perusahaan Bekasi Pusat Nah saya close tapi kalau misalkan saya coba dari gudang Nah disini daftar penjualan ya saya edit saya cetak ya Nah disini jadi dia alamatnya sama ya gudang dan pusat Nah ini cara ubahnya itu kita coba tutup Nah untuk cara ubahnya kita setting dari pengaturan umum di pusatnya aja ya Nah dari pusat itu kita masuk pengaturan lalu pengaturan umum Nah disini kita pilih data alamat dan data nama perusahaan gitu ya Binding data sesuai login kantor gitu ya Yang penting kalau misalkan username nya itu login sesuai gudangnya atau sesuai cabangnya Dia pasti akan menampilkan alamat gudang atau cabang itu ya Ini kita coba centang Oke setelah itu kita simpan Nah setelah kita simpan settingnya itu dari master data Kemudian departemen gudang Nah disini kita ubah untuk yang smr ini ya Nah ini kita coba klik edit Oke contoh nah alamatnya disini misalkan coba bekasi cabang Oke saya coba simpan ya Nah disini oke kemudian kita tutup Nah untuk yang UTM nya juga settingnya dari sini ya Nah ini kita edit Nah alamatnya misalkan Misalkan bekasi pusat ya Oke saya coba simpan ya Oke saya tutup Nah ini kan diminta untuk login ulang ya Untuk yang gudang juga saya coba login ulang ya Sekarang kita coba cek lagi dari penjualannya ya Daftar penjualan yang tadi sudah kita buat Itu kita edit Lalu kita cetak ya Nah ini Faktur jual 1 atau faktur jual 2 boleh Nah disini sudah sesuai ya Alamatnya untuk cabang B Untuk cabang ya dia terlihat disini Bekasi cabang alamatnya ya Oke untuk namanya pun sudah sesuai cabang B gitu ya Kalau misalkan nama perusahaannya apa Di cabangnya ya bisa kita masukkan gitu Tapi kalau untuk logo disini dia akan sama ya Maupun cabang ataupun pusat Pusat dia akan tetap menjadi satu ya Untuk logonya Oke sekarang kita coba cek Untuk yang pusatnya Akan berubah juga atau tidak gitu ya Nah ini kita coba Untuk login ulang ya Untuk pusatnya itu Oke kita dari penjualan Daftar penjualan Kita coba cek Edit ya Nah ini kita coba cetak Nah disini kita preview Nah dia akan terlihat ya Tadinya nama perusahaan Sekarang berubah menjadi utama Bekasi pusat Jadi untuk ubahnya itu Kita dari pengaturan umum yang tadi dulu ya Nah setelah itu Dia akan mengikuti dari Master data departemen atau gudang ini Gitu ya Ini keterangan ini Nama perusahaannya yang akan tampil Terus alamatnya ini ya Oke Seperti itu Oke Seperti itu Untuk video bagaimana caranya Kalian setting Untuk masing-masing Nama gudang Ataupun alamat gudang Dan cabangnya ya Sekian video dari saya Jangan lupa di subscribe Dan juga Klik tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya